Raul Lemo, suami Chris Dayanti, secara belabelakan mengatakan bahwa dirinya cukup puas dengan penampilan Lesti Kejora di acara konser yang digagas oleh istrinya sendiri, Chris Dayanti, yang bertajuk Semesta Chris Dayanti. Pengusaha kaya raya yang berasal dari Timor Leste tersebut. Tak menyangka jika Lesti Kejora punya suara yang cukup merdu dan lembut. Tak hanya itu, ayah sambung dari Aurel Hermansyah juga sempat memuji kecantikan dari Ibunda Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar saat bernyanyi di atas panggung super megah itu. Diakui Raul Lemo, ini merupakan momen perdana baginya, mendengar dan menyaksikan secara langsung penampilan wanita yang digadang-gadang calon terkuat menjadi sang diva dangdut tanah air. Selain dari itu, penampilan energi Kelesti Kejora di konser Semesta Chris Dayanti malam ini. Sukses membuat seluruh tamu undangan terpesona melihatnya. Tampil cantik dengan balutan busananan islami, membuat Lesti Kejora terlihat bakbida dari saat tampil di atas panggung super spektakuler tersebut. Dalam acara yang bertemakan konser Semesta Chris Dayanti, single-single yang dinyanyikan oleh Lesti Kejora, berhasil menghipnotis tamu undangan dan para penonton di acara tersebut. Tak ayal, saat Lesti Kejora hendak menuju di atas panggung. Berbagai teriakan demi teriakan kian menggema dari berbagai sudut ruangan yang memanggil nama Lesti Kejora dengan sebutan dede. Atas penampilan Lesti Kejora yang begitu memuaskan itu, banyak tamu undangan tak segan menyanjung dan memuji Lesti Kejora setelah turun dari panggung. Baik itu dari segi kecantikan Lesti, suara Lesti maupun lainnya. Tak hanya dari tamu undangan saja, bahkan Chris Dayanti sang pemilik acara juga mengaku cukup puas menyaksikan aksi dari Lesti Kejora malam ini. Diketahui, hadir sebagai bintang tamu terspesial di konser Semesta Chris Dayanti. Lesti Kejora ditemani langsung oleh suami tercinta dan putra sematawayang mereka yang bernama lengkap Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Menariknya, kedatangan dari keluarga yang dikenal dengan panggilan Leslar itu disambut dengan meriah oleh panitia penyelenggara acara dan juga para penonton yang sudah menunggu mereka di salah satu gedung yang telah disediakan. Diketahui, konser yang digelar oleh Sang Diva Tanah Air. Chris Dayanti juga dihadiri oleh banyak tamu undangan dari kelas atas, baik itu dari galangan artis, selebritis, pengusaha, politisi maupun lainnya. Sebelumnya, Chris Dayanti secara belak-belakan mengatakan kepada awak media bahwa dirinya telah mempersiapkan mikrofon khusus untuk Lesti Kejora yang akan tampil malam ini di konser Semesta yang digagas sendiri oleh Sang Diva. Menurut Chris Dayanti, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk rasa bahagianya karena Lesti Kejora berkesempatan hadir sebagai bintang tamu spesial di konser tersebut.